Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait keadaan yang pertama bahwa hukum itu selalu mengikuti perkembangan zaman keadaan dan situasi dan kondisi Maka hukum keluarga Islam di Indonesia sekarang menang perhatian yang sangat pada perlindungan perempuan dan anak Jadi betapa perempuan dan anak ini mendapatkan perlindungan yang luar biasa dalam konteks hukum keluarga Sebagai mana contoh Dalam perkara perkawinan saja hukum keluarga itu terentak terdiri dari banyak hal Namun pada kesempatan kali ini kita hanya mengambil contoh kecil saja terkait dengan perkawinan misalnya Dalam perkaraan cerai talak misalnya Jadi perkaraan yang dilanjutkan oleh laki-laki Maka si perempuan itu hanya bisa ditalak Ketika hal-halnya sudah diberikan Hal-halnya apa? Hal perempuan yang akan ditalak itu adalah mutah Mutah itu kebenaran terakhir dari suami kepada istri berupa hadiah Yang kedua namkah idah Idah itu namkah selama masa umum Yang ketiga namkah anak Yang ketiga namkah anak Yang keempat adalah namkah terunggang Jadi ketika Sidang keputusan Dimana misalkan Hakim mengabulkan Perpohonan pengalak dari si suami Si suami tidak akan Diizinkan untuk mentala istrinya Sebelum membayar sejarah dunai Mutah, idah, dan nafkah terunggang Itu sebagaimana contoh Kemudian Kalau sebelumnya Pada perkara Ungganan perceraian Dimana yang mengajukan adalah Lakihan istri Biasanya Hak-haknya juga tidak terlindung Namun sekarang Hakim pengadilan agama Sudah Memegang Teguh Surat Yang mengatakan bahwa Pada Pada Peristiwa Ketika si istri Muka cerai Maka Hak-haknya juga Bisa diberikan Jadi Ketika yang mengajukan si istri Dia bisa Meminta Mut'ah Bisa Meminta Nakkah Hidah Bisa meminta Nakkah terlukan Muka Tapi Mut'ah Dan tidak Hanya bisa diberikan Ketika si istri Terbuk di bidang Khusus Kemudian Contoh lagi Perkara pernikahan Pernikahan Poligami Jadi Di dalam Hukum Islam Indonesia Prinsip Pernikahan Itu adalah Poligami Dimana Satu orang Itu punya suami Atau istri Satu saja Poligami Itu Merupakan Dispensasi Artinya Sesuatu Yang asalnya Diwarang Namun Diperbolehkan Dengan Sarat Yang sangat Ketat Perkembangan Terbaru Terkait Dengan Ijin Poligami Dalam Ijin Pernikahan Poligami Hanya Bisa Dilakukan Jika Si suami Dari awal Itu juga Menyatakan Adanya Pembahagian Harta Bersama Dengan Istri Tujuannya Apa? Agar ketika Pernikahan Poligami Terjadi Maka Sangita Terkait Harta Bersama Sudah Perkembangan Terkait Dengan Hukum Perkembangan Yang kedua Dimana Bahwa Perkembangan Itu adalah Puncak Hukum Pengadilan Mahkamah Agung Sudah mengeluarkan Aturan Bahwa Setiap Perkara Perdata Baik Yang masuk Di pengadilan Agama Itu Harus Diselesaikan Dengan Mediasi Terlebih dahulu Harapannya Sengkita Akan Bisa Diselesaikan Secara Win-win solution Jadi Perkara Perdata Itu wajib Dimediasi Lantas Bagaimana Dengan perkara Pidana Sejarah Dengan itu Kepolisan Disaikan Dengan Keadilan Restoran Artinya Bisa Lewat Mediasi Dalam rangka Memulihkan Terugian Yang Diderita Korban Maupun Memulihkan Pelaku Dalam Keadaan Yang Sampai Dari Sini Dapat Kita Lampi Bahwa Sesungguhnya Hukum Islam Yang Ada Dijalankan Sudah Sesuaikan Dengan Kaedah Dan Kaedah Yang Berlaku Saya Kira Itu Saja Yang Bahwa Ada Perkembangan Terkini Terkait Pukul Keluarga Islam Indonesia Yang Mulai Diakomodasinya Perlindungan Yang Lebih Besar Terhadap Perkembangan Anak Yang Kedua Adalah Sejauh 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 Kami Sampai Bahwa Masjid Dalam Mata Dekat Akan Rota Kesepahaman Dengan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Rangka Memberikan Layanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Terutama Jawa Masjid Masjid Baik Rahman Semoga Upaya Dapat Memberi Manfaat Kepada Sampai Akhirnya Berkali Dalam Penyampaian Sebesar Besar Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh